Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden No. 3, Kanjar Pranowo dan Mahfud MD, memastikan akan menggugat hasil pemilihan Presiden Bill Press 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK pekan ini. Saat konversi Persi Jakarta, Kamis 21 Maret, Kanjar mengatakan bahwa dalam sebulan terakhir, ia telah berkeliling mendengar cerita proses pemilu 2024 dari banyak kelompok masyarakat. Tim Pemenangan Nasional TPN Kanjar Mahfud pun menilai ada masalah dalam proses pemilu 2024, mulai dari keterlibatan aparatur pemerintah, praktik politik uang, hingga bantuan sosial yang diduga bertujuan mengarahkan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Setelah pengumuman tadi malam, Tim Kanjar Mahfud sudah bersepakat, kalau lah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau sabtu, untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada, yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD menyebut, gugatan tersebut dilakukan agar perusakan terhadap demokrasi dan hukum tidak terjadi lagi di masa depan. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemelo, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut mengurusi negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini? Bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini. Ganjar Mahfud pun berharap, melalui gugatan terhadap hasil Pilpres, Mahkamah Konstitusi dapat mengembalikan maruah demokrasi tanah air. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Setiankah Arviana, Kantor Berita Antara, mewartakan.